Saya sudah pakai Xiaomi 14T Pro kurang lebih 1 bulan sebagai daily driver dan saya akan ngasih tau bagaimana cara mengoptimalisasikan HP ini dan masalah-masalah apa yang saya temukan selama saya menggunakan HP ini. Setelah itu sampai akhir video, langsung saja kita review Xiaomi 14T Pro pemakaian 1 bulan. First thing first, saya pengen update harga dulu. Jadi setelah 1 bulan rilis, Xiaomi 14T Pro terbilang cukup stabil harganya. Turunnya kurang lebih sekitar Rp500.000, baik yang varian 12x256GB ataupun yang 12x512GB. Tapi menurutku masih cukup stabil harganya ketimbang Samsung ataupun Vivo. Bahkan kalau kalian lihat paket pembeliannya Xiaomi 14T Pro, ini sudah lengkap banget. Sudah ada case, sudah terpasang screen protector, dan sudah mendapatkan charging up to 120W. Untuk video review kali ini, saya beli sendiri, tidak dikirimin atau dipinjamkan oleh pihak Xiaomi Indonesia. Kata kuncinya di channel ini adalah review, jadi saya pastikan bakalan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Jadi kalian tahu kekurangan dan catatan dari sebuah produk. Kemudian untuk softwarenya sendiri, selama 1 bulan terakhir ini, saya sudah mendapatkan 1 kali software update. Untuk patchnya sendiri, ini sudah Oktober ya, meskipun sekarang bulan November. Tapi sudah cukup lumayan lah, dalam 1 bulan sudah dapat 1 kali software update. Di video sebelumnya, kita sudah memberikan gambaran bahwa Xiaomi 14T Pro itu berada di posisi tengah, di antara Xiaomi 14 dan Xiaomi 14T. Tapi meskipun dia tidak paling yang top tier, tapi secara software, fitur-fiturnya juga terbilang cukup lengkap. Perutama untuk AI-nya, ini sudah langsung ada di sini. Kalian bisa melihat sendiri, ada beberapa hal yang saya suka dan saya akan sebutkan di video ini. Pertama adalah AI Note, kalian bisa summary teks panjang menjadi teks yang lebih ringkas. AI Layout ini kalian bisa reformat catatan yang tidak beraturan, jadi catatan yang lebih organized. Bahkan grammatical error atau typo itu bisa dibenarkan di AI Note di Xiaomi 14T Pro. Kemudian AI Translate ini ternyata tidak hanya bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia juga sudah tersedia di sini. Kemudian yang selanjutnya untuk AI Recording, saya merekam dari suara, saya bisa merubah ke teks, bahkan teksnya itu juga bisa langsung kita translate ke bahasa Indonesia juga bisa. Untuk gallery AI-nya itu ada dua, yaitu AI Expand dan AI Magic Eraser Pro. Di mana AI Magic Eraser Pro ini tidak seperti Magic Eraser biasa, jadi kadang-kadang di skenario tertentu dia bisa merubah atau menambahkan sesuatu yang tidak ada atau benar-benar menghilangkan objeknya. Jadi AI Magic Eraser Pro ini bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan penggunanya. Kemudian ada dua AI yang justru tidak ada di Xiaomi 14, at least belum ada ya. Terakhir kan saya pada saat pakai Xiaomi 14 tidak ada interpreter, tapi di sini ada, jadi kalian bisa berkomunikasi dua arah. Dan Circle to Search, tapi ini dibutuhkan koneksi internet ya teman-teman. Kemudian secara ekosistemnya sendiri, Xiaomi dengan HyperOS-nya itu sudah cukup improve ya, terutama untuk teman-teman yang memiliki device Xiaomi. Bang, bagaimana dengan iklannya dan bug-nya? Jawabannya ya dan tidak. Jadi kalau teman-teman suka membuka aplikasi bawaan dari Xiaomi, itu justru nggak semua aplikasinya itu keluar iklannya. Bahkan tema file manager itu tidak ada iklan ya di Xiaomi 14T Pro, tapi masih ada di beberapa aplikasi bawaan yang lain. Kalau kalian menganggap bahwa aplikasi bawaan kayak GateApps, Mi Video, kemudian Mi Browser itu iklan, menurutku bukan iklan itu. Itu adalah notifikasi yang pop-up aja, jadi tinggal di-restrict aja agar tidak mengganggu notifikasinya. Kemarin sempat saya was-was ya, karena ada dua aplikasi yang tiba-tiba menginstall sendiri. Ini saya sempat screenshot, Easy Cash, ini tiba-tiba menginstall sendiri tanpa ada approve dari saya. Kemudian ada juga GoPay juga tiba-tiba install sendiri. Tapi setelah saya uninstall, mereka tidak mencoba menginstall lagi. Buat bug-nya sendiri, kadang-kadang saya menemukan di beberapa aplikasi kayak Sope, kemudian di Youtube, ya itu tinggal di-reset ringan aja. Keluar dari aplikasinya, kemudian balik lagi. Udah, kayaknya cuma itu aja sih, nggak sampai bug yang mengganggu harus di-hard reset gitu. Yang saya suka dari HyperOS, terutama yang seri flagshipnya, itu editing galerinya, baik foto ataupun video. Ini lengkap banget. Kalian bisa ekspor lebih, bahkan ngedit video itu bisa langsung dari aplikasi bawaan. Yang saya cukup impress, apabila kalian biasa menggunakan log profile atau flat color profile di kamera, kalian transfer ke Xiaomi 14T series teman-teman, kalian bisa memasukkan file cube ya. Jadi kalian bisa memasukkan LUT tanpa adanya aplikasi tambahan biak ketiga. Ini fleksibel banget ya, apabila teman-teman mau mengedit video. Oh iya, untuk update software-nya, Xiaomi 14T series itu mendapatkan software update 4 tahun, kemudian security patch-nya 5 tahun. Tapi ya catatannya, bagi teman-teman yang bukan pengguna Xiaomi, mungkin perlu ada adaptasi. Kalau sudah terbiasa ya, kayaknya nggak masalah sih. Apabila teman-teman baru pertama beli HP Xiaomi atau Poco, saya sudah membuat setting di awal, itu videonya sudah saya buatkan di sini. Kemudian untuk fitur-fiturnya, Xiaomi 14T Pro ini cukup lengkap ya, kalian bisa melihat sendiri. Nggak perlu saya bacakan satu-satu, karena ini video review, saya ingin highlight beberapa aspek aja. Salah satunya adalah stereo speaker-nya, menurutku ini meskipun teman-teman mengaktifkan Dolby Atmos, tapi kualitas stereo speaker-nya kok menurutku biasa aja ya. Dari segi volume, ini yang nggak lantang-lantang banget, kemudian agak sedikit kurang bulat sih menurut selera saya. Kemudian yang kedua, meskipun dia memiliki e-SIM, teman-teman bisa mengaktifkan e-SIM, tapi SIM keduanya otomatis mati. Jadi tidak bisa tiga kartu ya, harus mengorbankan salah satunya. Kemudian untuk wireless charging, ini sudah mendukung up to 50W, tapi tidak ada reverse wireless charging yang ada di Xiaomi 14. Jadi sedikit ada pengurangan fitur. Kemudian untuk motor vibration-nya, ini sudah bagus, tapi sedikit di bawah Xiaomi 14. Dan fitur yang tidak ada di Xiaomi 14 ya, USB Type-C-nya ini masih 2.0. Jadi belum bisa mendukung display out. Kemudian untuk DC-nya, ini saya ambil yang warna grey, karena ada 2 pilihan warna, yang warna grey dan black. Saya rasa yang warna grey ini terkesan lebih ganteng. Dia kayak natural titanium di iPhone gitu ya. Apalagi yang versi Pro ini, meskipun layout kameranya saya agak kecewa di awal, tapi ternyata setelah saya pegang dan pakai, itu ya nggak jelek-jelek banget ternyata. Apalagi yang versi Pro ini, dia pakai frame metal, bagian belakangnya agak kerf gitu, jadi nggak tajam, nyaman dipegang. Kemudian detail kecil kayak power button itu beda dengan volume rocker. Kemudian bagian housing kameranya ada diamond cutting-nya, jadi terkesan lewah. Kemudian untuk spesifikasinya, kita mulai dari layarnya dulu. Karena ini video review, lagi-lagi saya tidak menyebutkan seperti di atas kertas ya, kalian bisa baca sendiri. Saya akan nyebutin apa yang saya suka dan hal yang perlu jadi catatan. Yang saya suka adalah ukurannya menurutku cukup pas ya, ada di 6,67 inci. Untuk aja nggak 6,78 inci. Kemudian secara bezel, dia sudah cukup tipis dan sekilas ya cukup simetris lah. Yang perlu diingat, bahwa memang Xiaomi 14T Pro ini memiliki peak brightness 4000 nits. Tapi typical brightness-nya itu cuma 1000 nits. Jadi yang perlu diperhatikan adalah typical brightness-nya ya. Karena di skenario tertentu, kemarin saya mencoba menerbangkan drone, itu di kondisi yang terik matahari jam 10, itu masih agak kewalahan ya 1000 nits. Tapi kalau nggak terlalu terik, ya masih bisa acceptable di luar ruangan. Jadi 4000 nits, ini bisa kalian gunakan apabila kalian mengonsumsi konten-konten HDR. Kemudian hal kedua yang perlu diperhatikan, kalau kalian suka ngedit foto atau video, jangan sekali-kali kalian milih color scheme yang vivid atau saturated ya. Karena di sini sudah ada pilihan original color pro. Jadi warnanya lebih akurat. Kadang-kadang saya ngambil foto aja, itu pakai saturated, itu warna merahnya terlalu ngangkat. Pakai original color pro, menurutku ini warna yang paling akurat sih. Kemudian untuk refresh rate 144Hz-nya, jelas ini bukan LTPO. Dan bisa berlaku di beberapa aplikasi aja ya, nggak semua aplikasi berjalan. Dan saya sarankan pilih default aja, jangan dipaksa 144Hz terus. Itu bisa drain baterainya cukup kencang. Kemudian hal yang keberapa, ketiga atau keempat? Itu ternyata proteksi Corning Gorilla Glass-nya nggak seperti Xiaomi 14. Ini masih Corning Gorilla Glass versi kelima. Buat spesifikasi yang lain, kalian bisa baca sendiri. Untuk pemilihan prosesor Xiaomi 14T Pro ini, pakai Dimensity 9300+. Dan variannya ini yang saya pilih adalah yang paling lega ya, 512GB. Secara benchmark-nya sendiri, ini juga sudah cukup tinggi banget. Mode performance ini dia bisa tembus di 2 juta. Kemudian mode performance ada di 1,8 juta. Selama saya pakai 1 bulan, saya tidak ada kendala sama sekali. Karena ini bisa dibilang performanya ngacir banget. Grafik gamenya, hampir semua game itu bisa rata kanan. Bahkan Genshin Impact, apabila teman-teman bermain di mode adventure, main biasa, kasual, nggak tarung terus. Itu bisa fps-nya cukup stabil ya, ada di 55-60 fps. Tapi kalau saya push, saya coba battle terus, ternyata dia masih ada limit performanya. Ketika menyentuh di 45 derajat, maka dia di limit di 45 fps. Ini standar sih, agar HP-nya nggak panas-panas banget. Kemudian pertanyaannya, gimana dengan temperaturnya apabila digunakan sehari-hari? Jujur, Xiaomi 14T Pro ini lumayan anget. Mungkin ya karena memang prosesornya ngebut, kemudian dari segi HP-nya itu juga tergolong cukup tipis, dan bahannya pakai metal. Tapi jangan khawatir, nggak yang panas sampai kayak Snapdragon X-Gen1 atau Snapdragon 888. Ini masih cukup acceptable banget. Saya pernah overheat itu cuma sekali, teman-teman. Pada saat saya menggunakan Xiaomi 14T Pro di luar ruangan, itu saya mengambil video 4K 60 fps, kemudian saya pakai fitur slow-mo yang paling tinggi, 960 fps. Itu ada peringatan bahwa suhu smartphone-nya itu terlalu panas. Jadi nggak bisa dipakai slow motion 960 fps-nya. Kalau teman-teman mengisi daya dari smartphone ini, dengan 120 watt-nya, itu bisa tembus di 40 derajat. Ini biasa, karena ngecasnya juga cepat. Kemudian untuk baterainya, 5000 mAh di Xiaomi 14T Pro, itu menurutku standar. Nggak awet-awet banget, tapi juga yang nggak boros-boros banget. Karena SOT yang bisa saya dapatkan, pemakaian full 1 hari, dengan data seluler, itu dari pagi jam 3 sampai jam 2 siang, saya pergi ke Malang, itu bisa tembus di 7 jam. Rata-ratanya, kalau teman-teman pakai ya sekitar 6 sampai 7 jam sih. Dan kalau teman-teman penasaran dengan stand-by timenya, ini setengah 10 malam sampai jam 5 pagi, dari 100%, itu nggak berkurang sama sekali ya. Tapi kalau mode seluler biasa, itu berkurang 3% dari malam sampai pagi stand-by-nya. Di video pembahasan Xiaomi 14T Pro yang lalu, ada beberapa orang yang kerasa boros baterainya. Ya, tips yang bisa saya sharing adalah, kalian pergi ke setting, masuk ke menu baterai, kalian bisa tinggal pilih baterai check-up. Di sana kalian bakal diberitahu, aplikasi apa yang running di background, dan suggestion apa, yang perlu kalian matikan, apabila baterainya pengen lebih awet. Ini bisa cukup membantu sih, karena di antara teman-teman mungkin nggak sadar, bahwa teman-teman nggak pakai dark mode. Di aplikasi baterai check-up ini, kalian bisa disarankan untuk menyalakan dark mode. Kemudian di Xiaomi 14T Pro ini, juga ada yang namanya battery health, dan selama satu bulan ini, battery health-nya masih ada di 100%. Dan nge-charge-nya cepat banget ya, 120W, itu saya cuma butuh waktu kurang lebih 20 menit. Kemarin di Jagat Review, itu kalau kondisi HP-nya adem, itu cuma 17 menit aja. Jadi menurutku baterainya standar 5000 mAh, tapi karena nge-charge-nya cepat, ya ini bener-bener ngebantu banget. Kemudian untuk sektor kameranya, secara spesifikasi, kalian bisa melihat sendiri. Untuk main kameranya itu, sensornya sama persis dengan Xiaomi 14. Tapi memang untuk telephotonya, di downgrade ya. Sekarang nggak terlalu nge-zoom, ada di 2,6 kali, dan tidak ada ois-nya. Tapi secara UI, kamera app-nya sekarang saya suka ya, karena ada control EV-nya. Ini kalian nggak perlu control exposure kayak dulu, kalian tinggal turunkan exposure-nya melalui EV ini. Ya lebih presisi ya. Dan ketika teman-teman ganti lensa, itu EV-nya tidak ganti sama sekali. Bahkan kalian keluar dari kamera app-nya, balik lagi ke kamera, EV-nya tetap ada di settingan terakhir. Kemudian teman-teman, apabila mau pindah antar lensanya, sekarang di Xiaomi 14T atau 14T Pro, itu tinggal tap-tap aja. Nggak sistem slider kayak di Xiaomi 14. Mungkin perpindahannya memang tidak sesemut Samsung ataupun iPhone ya. Tapi at least dengan sistem tap-tap kayak gini, ini sudah cukup membantu. Kemudian apabila teman-teman pengen menggunakan Xiaomi 14T Pro ini untuk mengambil video cinematic, ada pilihan menu movie. Jadi menu movie ini, kalian bisa mendapatkan blackbar kayak cinematic gitu. Dan dia bisa membuat efek bokeh blur background di bagian belakang ya, sudah kayak cinematic mode seperti di iPhone. Bahkan ini cukup rapi, cutting edge-nya. Tapi sayangnya untuk video cinematic atau video bokeh ini cuma berlaku di kamera utama. Kemudian di mode Pro-nya juga ada lock video profile, di mana kalian bisa color grading, lebih leluasa. Kemudian untuk mode Supermoon, kalau kalian suka foto bulan, itu di Xiaomi 14T Pro, itu nggak seperti di Xiaomi 14 ya. Kemudian untuk mode RAW, kemarin sempat ada yang komentar, ternyata mode RAW-nya ini lebih lengkap di Xiaomi 14 ya, ketimbang di Xiaomi 14T Pro. Selebihnya kalau kalian nggak terlalu mementingkan fitur-fitur yang saya sebutkan tadi, ya sebenarnya ambil foto dengan Xiaomi 14T Pro, itu lumayan banget ya hasilnya. Di rentan harganya, Xiaomi 14T Pro, karena aku onjering dengan Leica, dia punya faktor X. Agak sulit ngalahin estetik foto-foto dari Xiaomi 14T Pro, di rentan harganya. Kekuatan point and shoot, menurutku ini 7,5. Nggak yang langsung ambil foto, langsung bagus gitu. Karena di beberapa skenario, contohnya foto ini, tetap perlu adanya editing terlebih dahulu, agar jadinya lebih stand out. Jadi teman-teman tinggal kombinasikan aja, komposisi, pencahayaan, exposure, agar bisa dapat foto yang mantap. Kalau cahayanya memadai, itu surprisingly gerakan subjek yang agresif, itu masih bisa di-freeze ya. Jadi kalau teman-teman punya anak kecil, di kondisi cahaya yang melimpah, itu nggak nge-blur hasilnya. Tapi kalau di mode low light, lihat jelas shutter speednya itu, berusaha dikecilkan, agar bisa mendapatkan cahaya yang melimpah, jadi nge-blur. Kalau teman-teman pakai kamera telephotonya di siang hari, tidak ada dengannya OIS itu menurutku biasa aja, nggak terlalu ngaruh ya. Tapi kalau malam mungkin beberapa skenario, agak sikit nge-blur. Satu hal yang cukup menyebalkan di telephotonya Xiaomi 14T Pro, bukan karena ketiadaan OIS, tapi fokus distancenya itu jauh banget. Kemarin saya tes itu kurang lebih 40 cm. Kalau teman-teman mau foto close up a subject, foto-foto product, itu ya kalian bisa menggunakan kamera utama, yang di-zoom sampai 2 kali. Kemudian karena jarak fokusnya jauh, dia tidak memiliki kemampuan telemakro seperti di Xiaomi 14. Kemudian di beberapa skenario, memang telephotonya ini tidak aktif, karena dia menggunakan kamera utama, yang mana secara aperture dia lebih besar, sehingga penyerapan cahayanya itu lebih banyak di kamera utama, ketimbang kamera telephoto. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan native kamera tele, itu ya kalian pergi ke setting, kemudian jangan diaktifkan adaptive telephotonya. Untuk kamera selfie-nya kayak gini, resolusi mentoknya ada di 4K 30fps, kalau di Xiaomi 14 yang seri atasnya itu bisa 4K 60fps ya, tapi at least 4K lah, lumayan banget. Untuk dimensinya menurut saya lumayan, kalau tidak menghadap direct matahari, tapi kalau menghadap direct matahari, agak sedikit blown out. Jadi, dari pengennya biasa aja kalau menghadap matahari, tapi kalau tidak menghadap matahari, ya lumayan lah. Alright, ini adalah 4K 60fps dari Xiaomi 14T Pro. Ini saya jalan biasa, katanya yang 4K 60fps itu jitter. Nah, kalau saya lihat di viewfinder, itu kok fine-fine aja ya. dan di 4K 60fps ini, tidak bisa di-switch antar lensanya ya. Menurutku stabil banget sih di viewfinder. Xiaomi 14T Pro. Kualitas videonya bagus banget sih, untuk video malamnya. ini kita pakai ini ya. Pakai handheld ya, tidak pakai gimbal ya. Kalau mau ke 0,6 kali, jelas ada pengurangan yang cukup signifikan. Satu kali, dua kali, 2,6 kali. Alright, kita masuk ke kesimpulannya. Meskipun Xiaomi 14T Pro, kastanya di bawah Xiaomi 14, bahkan kekurangan-kekurangan seperti USB Type-C masih 2.0, nggak ada reverse charge charging, kemudian kamera telephotonya tidak ada OIS, nggak ada kemampuan telemakro, bahkan fokus jaraknya itu jauh. Menurutku itu adalah kekurangan yang minor aja. Masih bisa kita maklumi, karena harganya lebih murah. Tapi secara value for money, di rentan harga 8 juta, kalian bisa mendapatkan storage yang lega ya, 512GB, dan kelebihan-kelebihan yang lain. Yang menurutku, para Mifang sadar betul sih, secara value for money, ini lebih tinggi ketimbang Xiaomi 14. Buktinya terjual, lebih dari 10.000 unit, di 2x24 jam pertama. Ini jelas hadiah untuk Mifang sejati ya. Tapi kalau teman-teman pengguna Samsung, di rentan harga yang sama, S24 FE, mungkin bisa jadi kompetitor terdekat dari Xiaomi 14T Pro. Nggak semua orang mesti milih Xiaomi 14T Pro ya, ketimbang S24 FE. Buat saya pribadi, secara overall, saya kasih nilai 8,5 dari 10, karena harganya ada di kepala 8 juta, sudah lega banget. Oh iya, sebelum videonya saya iri, apabila kalian sedang mencari screen protector untuk segala jenis smartphone, ya kalian bisa meliri flex glass dari PhoneMe Indonesia. Ini tipe screen protectornya, itu tidak mudah pecah kayak tempered glass. Kemudian dia tidak mudah robek, terkena benda keras atau tajam, seperti hydrogel. Sedikit lebih tebal juga, dibandingkan dengan hydrogel, sehingga memberikan perlindungan ekstra terhadap penturan. Ketahanan goresnya memang sedikit di bawah tempered glass, tapi karena nggak mudah retak, dan nggak gampang pecah, maka dia lebih awet ketimbang tempered glass. Dan kalau kalian membeli screen protector di PhoneMe Indonesia, kalian bisa mendapatkan garansi presisi dan garansi pemasangan. Bahkan yang flex glass ini dapat 2 unit lagi. Jadi tinggal cek aja di kolom deskripsi di bawah. Sampai ketemu di review selanjutnya. Peace out.